Pemirsa kasus pembunuhan yang menewaskan janda putus sekar warga desa DPH Kebutambahan tak kunjung terungkap. Untuk menangani kasus ini, Polres Muala yang mendapat bantuan Ditres Krimun Polda Bali. Hampir sebulan lamanya, kasus pembunuhan yang disertai dengan kekerasan terhadap janda 51 tahun di Dusun Dauh Pura, desa DPH Kebutambahan, masih belum ada titik terang. Lebih dari 30 saksi diperiksa, baik dari intern keluarga maupun tetangga di dekat kejadian yang menggenaskan pada petengahan Juli lalu. Berbagai upaya dilakukan unit Res Krim Polsek Kubu Tambahan dan Res Krim Polres Buleleng untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan dengan dugaan. Kabarnya jajaran Polsek Kubu Tambahan juga mengerahkan paranormal, namun tidak juga menemui titik terang. Kapres Buleleng AKBP Imadesinar Subawa menjelaskan, kendala belum bisa terungkap kasus pembunuhan putus sekar karena belum cukup bukti, keterangan saksi dan sidik jari di TKP. Kita kembangkan yang seputaran daripada rumah korban. Walaupun memang informasi yang bisa berarti dalam pengungkapan kasus ini, belum signifikan namun terus akan kita laksanakan upaya-upaya mencari saksi-saksi. Dan juga kita mendapat bantuan dari Direkturat Res Krim Polsek Kubu dan Lampon. Kalau hambarannya sendiri apa kira-kira Pak sampai sejauh ini? Ya belum ada kita menemukan saksi. Sidik jari kita belum dapat menemukan sidik jari di TKP. Hanya sidik jari korban, darah korban. Sehingga kan perusahaan kita mencari arus jari pebanding. Kalau mengundangkan para norma itu benar lah? Nah itu tidak ada. Jadi sudah mengundangkan. Investigasi kita itu adalah sains. Tidak kepolisian gini terus berupaya untuk mengungkap kasus tersebut sembari mencari barang bukti lainnya.